Nah ini kawan-kawan ini namanya Turnpike Double Turnpike Double ini panjangnya kira-kira sekitar 40 meteran 40 ke 45 meter Ini simnya adalah, bukan sim Jadi kita dikasih sertifikat untuk bisa membawa kendaraan jenis ini Saya pun sudah saya dapatkan di 2016 sim yang bisa membawa kendaraan seperti ini 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu Saya dapat pengalaman untuk membawa trek yang sebesar ini juga Dan sepanjang ini Selamat siang kawan-kawan dari Calgary, Kanada Selamat datang lagi di videonya Sofit Trek Kanada Hari ini cuaca sangat bersahabat Plus 13, tapi saya takut nanti sampai di Brooks Di mana saya akan kirim barang Nanti di sana dingin Jadi saya pakai jaket yang agak tebal begini Apa kabar kalian semua? Sudah lama tidak jumpa Saya lagi agak sibuk Tidak sempat untuk bikin vlog Hari ini baru ada waktu sedikit untuk bikin vlog Jadi hari ini perjalanan ke Brooks Saya tidak pernah ke sana sebelumnya Jadi saya tidak tahu medan Apakah tokonya sempit atau luas Saya tidak tahu Jadi saya mau persiapkan kendaraan saya Biar bisa masuk ke tempat yang lebih sempit Tidak begitu banyak perbedaan Tapi sangat menolong Jadi saya mau tunjukkan sama kalian Bagaimana saya majuin itu band trailer ke depan Agar bisa menjangkau tempat-tempat sempit Sekitar 1 meter berbeda Kalau kita lakukan itu Jadi kalau kita tarik ini Tombol ini Itu pin-pin akan masuk ke dalam Kita bisa lihat di sana Pin-pinnya masuk ke dalam Kita lihat di sebelah kiri juga Pin sudah semua masuk ke dalam Jadi kita tinggal dorong Kita dorong trailernya Dan biarkan remnya Agar kita bisa mendorong trailer ini ke belakang Kita sekarang lihat perbedaannya Jarak bumper ini Sedikit ya Sebentar kalau saya sudah Saya sudah pindahkan Kita lihat jaraknya Rim trailer kawan-kawan Jadi kita biarkan ini Ter-rem Jadi kita jalanin traktor Untuk Traktor berjalan untuk mendorong trailer Nah ini perbedaannya Kawan-kawan sekarang Sudah Bannya Sudah agak masuk sekarang Sudah agak masuk Jadi itu akan Mempermudah kita dalam berbelok Di tempat-tempat sempit Kalau jarak sudah sesuai Dengan yang diinginkan Kita tutup lagi Jadi kita pencet ini Dan pin itu akan keluar Pin keluar Karena lubang belum 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 pas Jadi kita tinggal munurin dikit Nanti pinnya Kalau sudah lubang Bertemu lubang Nanti pinnya Keluar sendiri Kita kunci lagi Itu pin sudah keluar Sudah terkunci Pin sudah terkunci Semua sudah Melotek pinnya Itu Dan itu juga Kawan-kawan saya Saat ini lagi berada Di peristirahan Bantrat Di HW1 HW1 ini adalah Jalan raya Penghubung Seluruh provinsi Di Kanada Saya mau lanjutkan Perjalanan dulu Ke Brooks Nanti kita ketemu Di sana Oke Ciao Selamat menikmati 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 Jalan Raya ini adalah penghubung antara 10 provinsi di Kanada Jalan Raya ini panjangnya sekitar kurang lebih 9000 km Jalannya lurus, flat Banyak juga kalau kita ke bagian baratnya Akan menemukan pegunungan, jadi jalannya agak naik turun Sekitar lagi sejam saya akan sampai di Brooks Terima kasih telah menonton